Intro Pemerintah dan DPRD Kabupaten Batanghari melakukan penanda tanganan berita acara Nota Kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil musyawarah dalam rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Batanghari pada tanggal 22 November sampai dengan 23 November 2017. Serta hasil musyawarah anggota DPRD Kabupaten Batanghari dalam rapat paripurna DPRD tanggal 30 November 2017. Sesuai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari No. 28 Tahun 2017 tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2018 menjadi peraturan daerah Kabupaten Batanghari. Pendapatan daerah pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,24 triliun dan defisit sebesar Rp12,5 miliar, sementara pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp25 miliar dan pengeluaran sebesar Rp12,5 miliar, sehingga biaya netonya sebesar Rp12,5 miliar. Dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Haji Muhammad Mahdan Eskom memberikan warning kepada pemerintah daerah agar jangan sampai terjadi lagi keterlambatan terhadap KUA PPAS. Bisa disampaikan gitu? Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati, seorang pimpinan dari Pak Bupati agar sudah tersebut mengingatkan kepada Pak Bupati daerah yang menghambat dari pembahasan dari Pak Bupati, itu yang saya juga sampaikan. Kita tidak, sebelumnya, sebelum POSUKRAP, kita sudah berhati-hati di daerah agar cepat menyampaikan daerah pembahasan dari Pak Bupati. Cuma kita memahami Dewan Pembahasan dari Pak Bupati daerah juga ada revisi atau seperti ini, jadi terlambat untuk menyampaikan itu. Terjambi Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata